Intro Malam pergantian tahun baru di kota Banjarmasin, sebagian besar masyarakat biasanya melakukan kegiatan masak dan makan bersama. Dan menu yang biasanya paling digemari masyarakat yakni ikan laut. Seperti pada malam pergantian tahun sebelumnya harga ikan laut cenderung melambung, hal ini lantaran buruknya cuaca di laut. Namun menjelang perayaan malam pergantian tahun baru 2019-2020 kali ini, harga ikan laut diprediksi tetap stabil di agen pasar ikan Banjaraya Banjarmasin Barat. Hal ini lantaran ketersediaan berbagai jenis ikan laut di pasar pelalangan ikan tersebut cukup berlimpah. Salah seorang agen penyuplai ikan laut di TPI Banjaraya, Priyadijaya, mengatakan stok ikan laut untuk beberapa hari ke depan hingga tahun baru diperkirakan aman. Ia pun juga mendatangkan satu kapal bermuatan ikan-ikan segar sebagai persediaan guna mencegah kekurangan stok saat pergantian malam tahun baru. Kalau perharinya rata-ratanya kan kisaran antara 200 sampai 300 ton. Nah, itu perhari. Nah kalau mobil aja kan kebawaan rata-rata di 100 ton setengah. Kadang sampai 20-30 mobil. Minum kapalnya. Kalau rata-rata di antara 100-200 di tiap malam ada. Ini harga stadionnya mungkin cuaca di laut. Ya biasanya kan kayak tahun dulu kan pengaruh cuaca kan. Jadi begitu cuaca buruk, harga ikan lambung tinggi. Karena pasukan mengurang. Nah ini musim kita di sini barengan. Jadi itu solusinya ada anul lah. Jadi standar harga tetap. Kalau jelang tahun baru sendiri Pak ada pengaruh juga? Kalau perkiraan aku sekitar 2-3 hari ini kan perhitungan masih melimpah. Masih melimpah Pak? Masih melimpah. Artinya diprediksi tahun baru ikan aman? Ikan aman. Gak kayak tahun tadilah itu. Karena ini kan lagi melimpahnya. Sementara untuk pengamanan di TPI Banjaraya khususnya jelang pergantian tahun baru dinilai kondusif. Hal ini ditegaskan Kepala Pos Polisi KPL TPI Banjaraya Banjarmasin, Bribka Paruzaini. Ia mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan pendekatan terhadap para pedagang ikan yang bekerja di Pelabuhan Banjaraya Banjarmasin Barat ini. Untuk pengamanan di TPI Banjaraya Banjarmasin sampai saat ini aman terkendali. Dan kita juga punya jimbauan kepada para pengunjung, terutama kepada para pekerja untuk tidak mengkonsumsi miras atau terlarang. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk selama mereka bekerja. Dan kita juga selalu mengutamakan tegur sahabat bersama pekerja. Pak ada berapa personal yang standby setiap malam disini Pak untuk keamanan di lingkungan pelabuhan? Di TPI Banjaraya yang standby 2 orang, jadi harus pulih sistem. Kalau terkait untuk tahun baru ini Pak? Untuk persiapan kita di tahun baru, kita di-backup dari korsek KPR yang diket malam. Untuk selalu bergiliran patroli di sekitar TPI Banjaraya ini. Rifka Parhujai ini pun juga menghimbau agar para nelayan dan pekerja ikan lainnya untuk tidak mengkonsumsi miras agar suasana kondusif di tempat ini tetap terjaga. Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Pauji melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.